Tidak menyangka jika laporannya dalam upaya untuk menguak kasus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh Oknum KU Desa Citemu kepada pihak kepolisian justru membuatnya menjadi tersangka. Nur Hayati pun sangat kecewa dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Melalui sebuah video, Nur Hayati menyampaikan kekecewaannya terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Video tersebut menjadi viral setelah tersebar di sejumlah grup aplikasi WhatsApp maupun media sosial. Saya ingin mengungkapkan kekecewaan terhadap aparat penegak hukum dalam mentersangkakan saya. Saya pribadi yang tidak mengerti tentang hukum merasa janggal, kata Nur Hayati dalam video itu. Karena saya sendiri sebagai pelapor, saya yang memberikan keterangan, saya yang memberikan informasi selama proses hampir dua tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh KU Desa Citemu, terang dia. Nur Hayati menuturkan, selama hampir dua tahun memberikan laporan kepada pihak kepolisian, ia bahkan harus merelakan waktu bersama anak-anaknya tersita demi terungkapnya kasus dugaan korupsi dana desa tersebut. Sehingga, Nur Hayati kecewa dengan putusan pihak kepolisian. Sebab, Nur Hayati yang semula menjadi pelapor dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Oknum KU Desa Citemu, namun di penghujung 2021, ia justru ditetapkan sebagai tersangka. Nur Hayati berani meyakinkan bahwa dirinya tidak pernah sedikitpun menikmati uang dari hasil dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh Oknum KU Desa Citemu. Saya berani bersumpah demi apapun kalau saya tidak pernah ikut menikmati uang hasil korupsi yang dilakukan oleh KU. Saya juga berani bersumpah kalau uang itu tidak pernah pulang ke rumah saya satu detik pun, ungkapnya. Kasus ini merebak setelah Elia Sabudianto selaku pengacara Nur Hayati membeberkan kepada media soal penetapan tersangka terhadap kliennya, yang dinilai telah berkontribusi dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di desa Citemu. Penetapan tersangka terhadap Nur Hayati akan menjadi presiden buruk bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Menurut Eliasa, Nur Hayati seharusnya justru mendapat apresiasi sekaligus perlindungan karena telah ikut berperan dalam mengungkap kasus dugaan korupsi yang terjadi pada 2018, 2019, dan 2020 dan dilakukan oleh Oknum KU Desa Citemu hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 800 juta rupiah. Kapolres Cirebon AKBP Fahri Siregar menjelaskan terkait Nur Hayati, wanita pelapor dugaan tindak pidana korupsi yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nur Hayati sebelumnya melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Berinisal S. Ini berawal dari informasi yang kami dapatkan dari Ketua BPD Desa Citemu dan sumber informasi lainnya dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dilakukan oleh tersangka Supriyadi terhadap penggunaan anggaran APBD tahun 2019 sampai tahun 2020. Ujar Fahri dalam keterangannya, Sabtu, 19 Februari. Kemudian, lanjut Fahri, pihaknya melakukan pendalaman alias penyelidikan. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, jajarannya kemudian menetapkan Supriyadi, Kepala Desa Citemu sebagai tersangka. Kami melakukan pengumpulan alat bukti sampai proses penyidikan dan penetapan tersangka Supriyadi. Dan kami kirimkan berkas kejaksa penuntut umum. Setelah berkas diterima oleh JPU, selanjutnya berkas atas nama Supriyadi sempat P19 atau dinyatakan tidak lengkap, kata dia. Lantaran berkas sempat dinyatakan tak lengkap, maka penyidik Polres Cirebon kembali mencari bukti lain. Berdasarkan petunjuk dari Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon, Fahri menyebut pihaknya langsung memeriksa Nurhayati yang merupakan bendahara desa. Fahri mengatakan, dalam pemeriksaan terhadap Nurhayati, pihaknya menemukan indikasi keterlibatan Nurhayati dalam dugaan korupsi tersebut. Atas dasar itu tim penyidik menaikkan status Nurhayati dari saksi menjadi tersangka. Kepada saudari Nurhayati dilakukan pemeriksaan secara mendalam karena perbuatan saudari Nurhayati sebagai bendahara keuangan itu termasuk pelanggaran, atau termasuk kategori perbuatan melawan hukum karena perbuatannya tersebut telah memperkaya dari saudara Supriyadi. Jelas dia. Terima kasih telah menonton!